Nelayan waru kecamatan Paciran Lamongan dihebohkan dengan penemuan potongan bangkai pesawat yang diduga peninggalan Perang Dunia II, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Bangkai pesawat tersebut ditemukan 14 mil dari bibir pantai di kedalam 40 meter yang tersangkut jaring ikan yang dilepas di tengah laut. Bangkai pesawat yang diduga peninggalan PD-2 tersebut ditemukan nelayan Lamongan pada kedalaman 30 meter di bawah laut. Sekretaris HNSI Lamongan, Mamun Murot mengatakan, bangkai pesawat tersebut ditemukan pertama kali oleh Miftah, warga RT-01 RW-03, Desa Weru, kecamatan Paciran dalam kondisi yang sudah tak lagi utuh. Ketika itu, jaring yang dilepasnya tiba-tiba menyangkut sesuatu yang ada di dasar laut. Miftah kemudian mencoba menariknya sendirian dan pada saat itu Miftah belum tahu jika yang nyangkut di jaringnya tersebut adalah bangkai pesawat. Ia mencoba untuk menariknya ke bibir pantai dan diakini benda berat itu adalah perahu milik nelayan yang tenggelam. Nahas, saat radius sekitar 2 mil dari pantai, perahunya kehabisan bahan bakar solar, Miftah kemudian memutuskan untuk memasang tanda dan meminta bantuan kepada nelayan yang melintas. Pasca ditemukan pada minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, lalu sehari setelahnya bangkai itu baru bisa dibawa menepi dan ditarik ke daratan oleh warga nelayan. Kondisi ketika ditemukan sudah tak utuh dan hanya ada bagian depan dan sayap pesawat. Bangkai pesawat yang sebagain kabelnya masih utuh dan juga dinamonya juga masih nempel. Ini tersangkut jaring nelayan, dari bentuknya, bangkai pesawat berwarna hijau gelap ini mirip pesawat tempur kursi tunggal yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Menurut Camat Paciran, Samian, sebelum ditemukannya bangkai pesawat ini, Masyarakat nelayan desa Weru beberapa kali menemukan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua. Masyarakat nelayan desa Weru beberapa kali menemukan pesawatnya.